Dan ini kita saksikan bersama, kedatangan ambulans dikawal oleh Patwal. Dan ini detik-detik ambulans akan tiba di lokasi otopsi, yaitu tepatnya di kamar jenazah RS UD Sengai Bahar Muarejambu. Tampak di dalam ambulans bayu, misal keluarga juga turut mendampingi. Dan ini dia detik-detik ambulans yang membawa peti jenazah kejadir, Nofiasa Yesua. Akan masuk sempat lagi ke dimana tempat kamar jenazah untuk dilakukan otopsi telah dipersiapkan. Dan tim forensik telah menunggu kedatangan peti jenazah ini, dimana setelah itu akan dilakukan proses di otopsi. Untuk mengetahui bagaimana tewasnya dari Brigadir Nofiasa Yesua ini, baik. Ya, Suci. Tampaknya sudah sesuai dengan yang Anda sampaikan pagi tadi. Sesuai dengan rencana, titik-titik yang sudah disiapkan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Suci, ada tampak siapa saja dari tim khusus? Apakah Komnas HAM ada di sana, Kompol Nas begitu, yang kita ketahui sebagai bagian dari tim khusus untuk mengusutuntas kasus ini? Atau ada siapa lagi yang Anda lihat nanti, atau pada saat ini dari tempat Anda melaporkan, sudah hadir selain Kapolda Jambi? Ya, selain Kapolda Jambi, dapat saya inginkan bahwa terus hadir juga dari pihak Komnas HAM maupun Kompol Nas untuk memantau langsung bagaimana prosesi otopsi ulang oleh Brigadir Nofiasa Yesua. Dan berarti dapat kita saksikan di layar televisi saat ini, tim yang melakukan penggalian makam atau ekstremasi tadi, tengah bersiap menurunkan peti jenazah Mahum Brigadir Yesua. Ini dia, detik-detik pengangkatan peti jenazah yang akan dibawa langsung masuk ke kamar jenazah RSUD Sungai Bahar Muara Jambi. Tampak pihak kepolisian turut membantu dalam mengangkat peti jenazah, almarhum Brigadir Nofiasa Yesua. Ya, baik, baik Suci, tampak sudah dibawa masuk, terima kasih untuk laporan Anda, nanti kita kembali lagi ke Anda. Suci, terima kasih. Dokter Mira saya kembali ke Anda, tadi tim kami mendapatkan keterangan ada kemungkinan ini berlangsung otopsinya 2-3 jam, tapi bisa saja ini menjadi lebih ya kalau menurut dokter Mira? Bisa menjadi lebih lama, karena dengan proses untuk ketelitian itu kan, kita nggak bisa tergesa-gesa. Apalagi ini kita sebut otopsi kedua atau otopsi ulang ya. Jadi memang butuh ketelitian yang lebih, bisa saja waktunya akan lebih lama. Jadi mungkin malah bisa 3-4 jam juga masih memungkinkan gitu. Karena mungkin nanti di dalam ruang otopsi nanti, satu temuan mungkin akan dilihat oleh banyak mata. Beda dengan misalnya otopsi terus dokternya cuma satu. Kalau normal atau pada umumnya otopsi itu berapa dokter sih dokter Mira? Biasanya sih satu. Satu, iya. Biasanya dokternya satu, mungkin dibantu dengan teknisi untuk menjalani proses pemeriksaan. Ada juga yang mungkin dibantu untuk notulen, satu pencatatan dan lain sebagainya. Tapi biasanya dokter yang bertanggung jawab, satu. Ya, jadi ini kalau boleh membayangkan ya dokter Mira dari tujuh ahli forensik, dokter forensik mungkin nanti satu melakukan otopsinya sedemikian rupa. Yang lain mengamati dan ikut bertanya atau ikut memeriksa kalau ada sesuatu kira-kira seperti itu. Itulah yang mungkin bisa lebih lama dari biasanya begitu ya. Saya membayangkan kondisinya nanti apabila ada satu temuan, beberapa ahli forensik akan memperhatikan temuan itu dan mencari kesepakatan ini temuannya apa. Ya. Jadi mungkin itu yang akan memakan waktu yang lama. Kadang-kadang juga sebenarnya otopsinya mungkin nggak terlalu lama, tapi nanti analisis hasil otopsinya itu yang juga bisa memakan waktu yang lama. Karena dirembukan oleh tujuh ahli forensik sedemikian rupa supaya satu kata sepakat. Jadi yang disampaikan terutama kepada pihak keluarga dan juga ke publik adalah keputusan bersama yang sudah tidak ada keraguan. Dan kira-kira begitu ya. Dan dengan tujuh ahli forensik dari tujuh instansi yang berbeda, saya yakin mereka sudah kompeten masing-masing. Dan penilaian terhadap temuan akan dilakukan berdasarkan keilmuan mereka masing-masing ya. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang paling optimal nanti untuk menjawab keraguan-raguan atau pertanyaan-pertanyaan dari keluarga tadi. Ya terbayang orang biasanya saja cuma satu dokter, kali ini ada tujuh kepala ahli yang kemudian merembukan ini luka apa, kenapa, ini satu luka atau satu lebam. Saya membayangkannya kira-kira seperti itu. Itulah yang nanti kita lihat. Dokter Mira, kalau seperti ini ya, kalau boleh menduga begitu dokter Mira, kan para ahli forensik ini sudah mendapatkan masukan mungkin dari otopsi pertama dan sekarang melakukan otopsi kedua. Ini akan tetap mereka lakukan otopsi terlebih dahulu, baru nanti hasilnya dibandingkan atau masukan dari otopsi pertama ini tetap akan di check and recheck pada otopsi ini. Kemungkinan besar sistemnya adalah seperti check and recheck. Jadi ada data yang masuk, mereka melakukan pemeriksaan, tapi nanti memastikan kembali temuan-temuan yang sudah ada di sebelumnya. Sama nggak temuannya, ada berbeda atau tidak. Mungkin itu yang bisa menjadi fokus lebih. Untuk proses otopsinya tetap sesuai standar tentunya ya. Iya. Kalau otopsinya pasti akan dilakukan tetap sesuai standar gitu ya. Tapi ada data terdahulu akan membantu proses pemeriksaan sekarang supaya bisa fokus pada area-area tertentu. Iya. Kalau dilakukan otopsi seperti ini ya dokter Mira, dari pengalaman dokter Mira melakukan otopsi selama ini. Apa sih yang paling langsung kasat mata terlihat, oh ini ada dibanding dengan otopsi yang normal begitu dengan yang kalau istilahnya gini, dokter Mira pasti melihat, oh ini tampaknya jenazahnya ada penganiayaan atau apa begitu. Itu bisa langsung terlihat ya? Kalau seger mungkin lebih jelas ya terlihatnya ya. Kalau sudah mengalami pembusukan tentu kita harus lebih teliti. Jadi ini kalau dalam kasus almarhum Brigadir Joshua, ini mereka harus lebih teliti nih para ahli forensiknya. Karena kan berbeda nih, sudah tidak segar jenazahnya. Iya. Oke. Karena banyak temuan-temuan yang saya katakan tadi, kalau seger kita bisa lihat, saya bisa lihat ini yakin, ini memar. Kalau dia sudah mengalami proses pembusukan, kemungkinan hanya terjadi, oh ini warnanya beda ya sama area sekitar, jadi kira-kira ini apa? Walaupun diformalin ya dokter. Iya, jadi ini memar apa bukan ya? Oh. Gitu. Jadi lebih banyak keraguan-raguan yang timbul. Jadi kita harus lebih hati-hati dan mungkin ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan khusus. Untuk menentukan ini kira-kira penyebabnya apa. Oke. Gitu. Cuman pada kasus trauma, kalau kita tahu trauma kan bisa dari luar bisa tembus ke dalam ya. Kalau kita alamnya ngomongnya luka dalam. Iya. Ya kan? Jadi kadang-kadang memarnya kalau kita kelihatannya di kulit. Tapi kalau saking besarnya force-nya atau tekanannya gitu kekerasannya bisa sampai ke otot, ya kan? Atau bahkan bisa sampai ke tulang gitu. Jadi itu juga harus menjadi perhatian gitu. Jadi kita melihat ini kedalaman lukanya sampai mana. Apakah cuma kulit aja, jadi kan nggak terlalu besar ya force-nya ya. Apakah dia sudah sampai ke jaringan di bawahnya gitu. Itu juga bisa menjadi perhatian kita kalau busuk. Paling ya itu tadi perubahan warna yang tadi itu. Oke. Dr. Mira, apakah selalu dalam sebuah otopsi ini, itu dilakukan pembukaan ya. Dari kulit di bagian depan, biasanya kalau kita lihat ada bekas jahitan, sedemikian rupa. Seperti huruf Y gitu panjang ke bawah. Itu memang selalu dilakukan. Dan biasanya itu untuk apa? Oke. Jadi kalau kita otopsi kan kita periksa dalam. Ya. Otomatis kita tidak tahu organiknya dari luar. Yang tadi kan Dr. Mira bilang di luar. Sekarang kita ke dalam. Kalau luka-luka, tanda-tanda kematian, untuk memperkirakan saat kematian itu pada saat di luar. Identifikasi itu pada saat di luar juga. Ketika kita buka di dalam, berarti kita mau lihat organ-organ yang di dalam. Tentu hasil atau pemeriksaan yang paling bagus adalah kalau kita buka dan kita lihat sendiri. Ya kan? Jadi insisinya atau sayatannya bisa yang kayak tadi Mas bilang, bentuknya Y. Ya. Kalau Y sebenarnya secara estetika akan lebih bagus ya. Karena kalau misalnya Y itu nanti kalau nggak kelihatan di bekas jahitan yang di leher. Kalau misalnya mungkin non-muslim harus menggunakan baju dan lain sebagainya, tidak ada bekas sayatan. Ya. Itu hanya terkait estetika aja. Untuk proses pemeriksaan sebenarnya sama saja organnya akan di luar. Tapi untuk memudahkan kadang-kadang insisinya YI, jadi langsung dari bawah dagu sampai ke atas tulang kemaluan. Gitu. Intinya adalah bagaimana dokternya bisa mengakses, melihat langsung organ-organnya. Mau insisi apa yang digunakan sebenarnya itu tidak masalah. Insisi lebih terkait dengan estetika atau ada kepentingan-kepentingan lain. Bisa saja otopsi itu dibuka dari belakang. Oh bisa. Dari tulang punggung. Karena di bagian belakangnya yang ingin dilihat. Iya, karena misalnya ada temuan-temuan yang dari belakang yang ingin menjadi fokus. Bisa saja. Sebagai insisi tambahan itu bisa saja terjadi. Jadi ketika kita buka, kita lihat nih kondisi organ seperti apa. Kalau ada luka tusukan atau luka tembak masuk gitu ya, disusurin nih. Organ yang mana aja sih yang kena. Oh itu bisa terlihat tuh dokter. Itu akan terlihat. Apakah kalau peluru kan kita tahu, suatu benda kecil punya kecepatannya tinggi sekali, kena sesuatu bisa mengalami pembenturan. Kena tulang terbentur. Kena organ bisa tembus, bisa enggak. Sehingga yang tadinya pelurunya bentuknya bagus ya. Kena benturan-benturan kan bentuknya jadi... Mengalami perubahan bentuk ya kan. Mengalami perubahan bentuk. Bisa jadi penyok, bisa jadi pecah dan lain sebagainya. Sehingga gambaran traumanya pun akan berbeda. Sehingga itu yang kita lihat. Untuk menentukan, jadi ini matinya karena apa. Oh itu titik-titik ini yang nanti juga akan dilihat lagi. Betul. Contohnya gini mas. Kalau misalnya luka tembaknya masuk, tapi tembusnya cuma tangan ke tangan lagi. Berarti kan sebenarnya tidak mengenai organ-organ vital. Jadi kesimpulan kan ada luka tembak, tapi tidak menyebabkan kematian. Berbeda dengan misalnya luka tembaknya masuk, pelurunya masuk, kena jantung. Terus tembusin pembuluh darah besar, terus banyak darah di dalam. Berarti luka tembak itu menyebabkan perdarahan sehingga orang ini meninggal. Dalam otopsi itu akan terlihat? Itu akan terlihat di dalam otopsi. Jadi kalau dari luar kita bisa lihat ini ada luka tembak, ini ada luka sayat. Ini ada luka jerat, ini ada luka misalnya memar di kepala. Tapi pada saat otopsi kita bisa lihat, jadi luka yang mana sih yang bikin mati? Dalam hal ini misalnya, mohon maaf dalam kasus ini ada beberapa tembakan yang ada di tubuh jenasa. Tembakan yang mana yang menyebabkan kematian? Itu nanti bisa terlihat atau ada dugaan yang lebih kuat karena tembakan yang ini. Dan itu akan membantu proses rekonstruksi. Jadi sebenarnya bila diperlukan dokter forensik itu bisa membantu proses rekonstruksi. Karena kan dokternya melakukan pemeriksaan terhadap tubuh, mengetahui kalau peluru itu masuk kemungkinan dari gambaran lukanya, peluru masuk arahnya dari mana, masuknya menumbus apa. Itu juga bisa terlihat. Sehingga pada saat rekonstruksi, tahu posisinya, apalagi kan ada CCTV ya didapetin, ditahu, oh posisi pelaku yang satu di sini, pelaku yang dua di sini, pelaku yang tiga. Jadi ketahuan nih kira-kira ini datangnya dari yang mana ya pelakunya. Jadi proses rekonstruksi nanti juga bisa dibantu oleh ahli forensik nantinya. Sekali lagi dokter Mira, dalam otopsi ulang ini atau otopsi kedua ini, itu ada kemungkinan juga dilakukan pemeriksaan dalam lagi ya, walaupun dalam kondisi jenazah yang sudah tidak segar. Bukan ada kemungkinan sih Mas, pasti akan dilakukan pemeriksaan dalam. Tetapi kesulitannya adalah tentu pada saat kita melakukan pemeriksaan organ yang pertama, kita dilakukan pemeriksaan yang agak sulit untuk kita, posisinya sudah tidak sama kalau otopsi ulang. Dokter Mira, sebentar ya. Kita mengikuti keterangan dari Kadifumas Mabes Polri, Irjen Pol, Deddy Prasetyo. Dia sudah melihat kepelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Pasai bongkar kubur, eksemasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapol ini. Ya sesuai dengan naran Bapak Presiden, agar kasus ini dibuka secara terang-benerang. Pohos eksemasi ini dilaksanakan oleh tim ekspert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang. Dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini, ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi juridis. Pihak berwenang siapa? Dalam menilai penyidik. Ya penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Ya rekan-rekan bahwa kegiatan ini pun pelaksanaan ekshumasi ini diawasi langsung. Ya dari Komnas HAM, beliau sangat konsisten dan beliau juga pola kerjanya adalah independen dan imparsial. Tidak bisa diintervensi oleh semua pihak. Demikian juga pengawas eksternal dari komponen juga hadir. Sama, ya pola kerjanya independen dan imparsial. Agar semua kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh tim SUS betul-betul proses pembuktian secara saintifik krimisifikasi ini betul-betul menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tentunya agar semua kasus ini yang ditangani betul-betul dapat dijelaskan nanti di padang persidangan secara terang-benerang dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ya jadi itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Kita berdoa bersama agar kegiatan ekshumasi pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan sekali lagi dapat membuat kasus ini menjadi terang-benerang dan tentunya dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, demikian rekan-rekan. Pak Deddy, Pak, kan kemarin infonya akan dipasang kamera pemantau untuk bisa disaksikan beberapa pihak. Jelasannya seperti apa, Pak? Yang di tempat ini? Katanya akan dipasang kamera pemantau supaya keluarga atau pihak-pihak seperti Pomponas atau Pomponas bisa menyaksikan. Ya, untuk pengawas eksternal silahkan. Keluarga yang memakili juga silahkan. Tapi, sekali lagi, ekshumasi itu dilaksanakan oleh apa? Oleh pihak yang berumunan. Pihak yang berumunan dalam ini apa? Penyidik. Karena ini untuk kepentingan penyidikan dan juga nanti akan dibuka hasilnya di pengadilan. Ya, saya harus saya rekan-rekan tahulah ya tentang Pasal 17 Undang-Undang 8 tahun 2014. Ya, Keterbukaan Informasi Publik. Di Pasal 17 itu bahwa Keterbukaan Informasi Publik itu sifatnya juga adalah pengecualian dan limitatif. Ya, karena untuk proses penyelidikan dan penyidikan nanti yang dibuka hasilnya ini adalah di persidangan. Diuji nanti oleh hakim apakah seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik di persidangan sudah sesuai atau belum dengan peristiwa yang terjadi. Pak, hasil otopsi ini sudah bisa keluar hari ini atau seperti apa sih Pak? Ya, nanti dari dokter Ade yang mimpin langsung pelaksanaan otopsi ulang yang berkompeten untuk bisa menyampaikan. Saya tidak berkompeten untuk menyampaikan tersebut. Ya, sesuai dengan bidangnya saja. Oke, teman-teman terima kasih. Berapa lama Pak? Tujuh dokter ya Pak? Ya? Tujuh, sepuluh. Wah, itu dokter. Ya, sangat terkantung dengan dokter. Saya tidak bisa menjawab itu. Itu dokter yang bisa menjelaskan. Tujuh dokter ya Pak? Ya. Dokter tujuh atau berapa Pak jumlahnya? Untuk jumlahnya nanti dokter Ade yang jelas saya sampaikan dari secara umum, dari berbagai macam rumah sakit dan juga universitas. Ya, nanti selesai kegiatan ini tentunya dokter Ade sebagai ketua tim kedokteran forensik yang akan melaksanakan ekshumasi hari ini akan menyampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi keterangan sementara dari Kadif Humas, Mabes Polri, Didi Presetio berkaitan sudah berlangsungnya ekshumasi dan sebentar lagi akan berlangsung otopsi ulang untuk jenazah almarhum Brigadir Joshua. Kadif Humas, Mabes Polri tadi didampingi oleh Kompolnas, Pungkindarti, dan juga Komnas HAM. Tampaknya hoi rul anam, saya tidak begitu melihat jelas karena memakai masker dan topi, tapi nanti kita perjelas lagi siapa yang mendampingi dari Komnas HAM dan juga Kompolnas yang pasti mengikuti semua prosedur ini sebagai bagian dari tim khusus yang sudah dibentuk Polri. Sedikit lagi, Dr. Mira masih bersama saya di studio, Dr. Spesial Forensik, Kanit Forensik dari Universitas Indonesia. Dr. Mira, yang publik ingin tahu, salah satunya bahasa awamnya lah begitu ya, yang kita mengikuti kasus ini kan. Oh, kalau soal tadi apakah ada penyiksaan lebih dulu sebelum almarhum meninggal dunia, nanti itu akan jelas. Dr. Mira tadi menjelaskan, semua luka, semua luka sayat nanti akan dilihat apakah itu karena sudah diotopsi di bagian pertama atau apa gitu. Jangan khawatir masyarakat dan pihak keluarga. Yang kedua, yang paling penting adalah penyebab utama kematian, begitu ya saya menyebutnya kira-kira. Nah ini juga pasti akan terlihat begitu, walaupun otopsi kedua ini sudah cukup lama waktunya dari waktu kematian. Tapi ini tetap akan bisa terlihat begitu. Jadi tujuan akhir dari kita melakukan otopsi itu kan menentukan sebab dan mekanisme kematiannya. Jadi walaupun ada berbagai macam luka yang ada di tubuh, luka yang mana yang menyebabkan kematian? Tentu harus sejalan dengan temuan-teman yang ada di dalam. Kena organ vital nggak? Ada perdaraan apa? Bagaimana terjadinya kematian pada proses ini? Jadi kalau misalnya dikatakan ada penyiksaan, berarti kan sebenarnya penyiksaan kita melihatnya, kalau dari segi medis nih, melihatnya adanya luka-luka di tubuh. Paling dari dokter forensik bisa menganalisis ini kapan terjadinya penyiksaan atau luka-luka tadi dan apakah penyiksaan itu sampai menyebabkan kematian atau tidak. Kan bisa aja dipukulin, digerbugin, tapi nggak kena apa-apa, nggak terlalu dalam. Misalnya nggak sampai perdarahan di dalam, ya bisa aja cuma digerbugin aja tapi nggak meninggal. Bisa aja kan seperti itu. Atau tapi kalau misalnya digerbugin terus sampai rusuknya patah, kena paru, terus nggak bisa nafas, terus bisa menyebabkan kematian, kan bisa aja. Bisa saja terjadi. Sebenarnya terjadi. Jadi konteksnya di sini adalah kalau memang betul terjadi penyiksaan, apakah penyiksaan atau luka-luka tadi itu menyebabkan kematian atau tidak. Atau apakah mungkin yang menjadi perhatian masyarakat adalah apakah tembakan ini yang menyebabkan kematian. Kapan tembakannya terjadi? Pada saat sudah meninggalkah? Atau memang pada saat itu si pelurunya yang mengenai organ vital misalnya yang menyebabkan kematian. Jadi analisis itulah yang akan dilakukan oleh para ahli dengan temuan-temuan yang ada. Mudah-mudahan sih kondisi jenazah masih terversafasi dengan baik sehingga analisis ini bisa dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh para ahli tadi. Ya oke. Terbayang dokter Mira paling tidak kita mengerti apa yang akan dilakukan. Dan mudah-mudahan semuanya nanti menjadi jelas bagi masyarakat. Bersabar kira-kira begitu. Betul ada banyak teori, banyak cerita kayaknya begini, kayaknya begitu. Yang paling penting kita mempercayakan ini semua. Kalau kita menjadi pihak keluarga, hormati juga pihak keluarga. Karena mereka yang paling berhak untuk mengetahui yang sesungguhnya terjadi.